Hai, kali ini aku akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat efek video super slow motion pada Adobe Premiere Pro. Efek video slow motion ini merupakan efek video yang digunakan untuk memberikan kesan dramatis pada suatu video. Dengan mengenal apa itu video slow motion, kamu nantinya akan bisa membuat video slow motion versi smooth-nya. Nah, masalahnya, apa itu video slow motion? Berikut penjelasannya. Video slow motion Seperti namanya, video slow motion merupakan video yang sengaja diperlambat gerakannya. Dan yang pastinya, audio asli dari video tersebut akan dibuang dan diganti dengan back sound lainnya. Video slow motion umumnya kita jumpai di klip video musik atau di klip video wedding. Dan masih banyak lagi di video-video lainnya. Video slow motion adalah video yang gerakannya sangat lambat. Bahkan jenis gelambatannya berbeda-beda, tergantung pada objek yang akan dibuat menjadi lebih lambat. Biasanya, slow motion digunakan pada objek yang akan dibuat menjadi lebih detail. Contohnya, diakan air dalam gelas yang dijatuhi oleh sesuatu benda. Gerakan tabrakan dua buah benda seperti gelas pecah, gerakan peluru yang melesat, Dan masih banyak lagi gerakan-gerakan benda lainnya yang akan difokuskan atau dituju oleh sisang pembuat film atau sutradara. Tujuannya adalah agar khalayak dapat lebih fokus pada adegan tersebut. Slow motion atau slow mo adalah efek dalam video di mana gerakan dalam video itu menjadi lebih lambat dan bisa diamati dengan lebih seksama. Penggunaan efek video slow motion ini bermacam-macam dan manfaatnya juga beranakar agam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siaran olahraga. Hal inilah yang paling umum ditemukan. Kalau misalnya kamu sedang menonton siaran olahraga, pasti ada replay-nya dong, dan biasanya selalu memakai efek slow motion. Misalnya, untuk menunjukkan gol pada bola, atau menunjukkan pelanggaran dan semacamnya, Biasanya video akan langsung berubah menjadi super lambat. Atau, di adegan-adegan lain, misalnya tinju, video slow motion biasanya akan digunakan supaya kamu bisa melihat gerakan jagoan kamu dengan seksama. Yang kedua, CCTV. Dengan menggunakan efek slow motion pada kamera pengawas atau CCTV, kamu akan dapat mudah mengungkap sebuah kasus kejahatan. Misalnya ada perompokan di sebuah bank, terus kejadiannya terekam semua. Kalau kejadiannya dipulankan dan dipulankan, kamu akan memendapatkan detail-detail yang mungkin kebakaran kamu dapatkan ketika kamu menontonnya dengan full speed atau speed yang normal. Yang ketiga, efek dramatis pada film. Biasanya, di dalam video jenis ini, efek video slow motion akan dipakai dengan benar. Dengan ini, slow motion bisa membuat adegan-adegan pada film menjadi 10 kali lebih keren dari video yang aslinya. Nah, kita kembali ke permasalahan. Bagaimana cara membuat video klip slow motion yang halus gerakannya? Karena umumnya software editing video seperti Corel Video Studio tidak bisa memperhalus gerakan video slow motion yang kamu hasilkan. Hasil video akan terlihat patah-patah dan tentunya akan membuatmu menjadi tidak puas. Dan sekarang, ini saatnya bagi kamu yang ingin membuat video slow motion dengan gerakan yang sangat-sangat-sangat halus. Mari kita belajar dari video tutorial berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!